Lamaran itu jika seorang sudah mengajukan keinginan dia untuk melamar seorang gadis. Maka ketika sudah dikirimkan uang yang istilah kita dengan uang panaik, uang belanja atau uang untuk kebutuhan pernikahan, maka itu bukti bahwa dia sudah melamar. Dan sudah ada kata iya, masa dia sih kirim sesuatu sedangkan belum ada kata iya? Ini keliru juga, misalnya dia belum melamar, belum ada kata iya, yes or no, iya atau tidak, naam, aula. Kemudian tiba-tiba sang laki-laki mengirim uang, uang belanja. Nah ini tidak masuk akal. Jadi ketika dia mengirim uang belanja menunjukkan sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa dia mau gitu. Untuk apa dia mengirim uang belanja? Tentunya untuk pernikahan. Tapi tidak mungkin dia mengirim untuk pernikahan kalau pernikahan sendiri belum disepakati oleh pihak perempuan. Nah ini bisa tersinggung nanti pihak perempuan. Jadi itu menunjukkan bahwa itu sudah masuk dalam lamaran. Nah sekarang boleh tidak ditolak? Ya tidak masalah dia tolak. Sebelum ada orang lain masuk, maka dia harus iya atau tidak dulu dengan yang pertama. Tidak boleh seorang laki-laki masuk ke dalam lamaran saudaranya. Masuk dalam lamaran saudara. Kalau sudah ada saudara kita yang sudah melamar, maka tidak boleh laki-laki yang lainnya masuk untuk melamarnya. Ini pelanggaran di dalam agama kita. Jadi seperti jual beli lah, seperti jual beli. Jual beli itu nanti bisa orang membeli ketika jual belinya sudah putus. Misalnya ada barang A dibeli, terjadi transaksi jual beli, akat, ataupun lagi transaksi. Maka tidak boleh orang lain kemudian mau membeli juga ini barang A sampai terjadi kesepakatan antara pembeli yang pertama iya atau tidak. Jelas ya? Sama dengan pernikahan juga seperti itu, maka tidak boleh orang kedua masuk sampai itu jelas iya atau tidak. Kalau misalnya dibiarkan akan terjadi kekacauan dan terjadi permusuhan, kebencian dan banyak masalah-masalah yang akan terjadi. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada pihak laki-laki yang kedua untuk menahan diri, bersabar sampai selesai urusan dengan pihak yang pertama. Dan si wanita masih bisa untuk menolak. Istilahnya orang sekarang sebelum janur kuning melengkung ya. Jadi sebelum akat nikah masih bisa seorang untuk menolak atau melanjutkannya. Wallahu'alam biso'al.